Bakti sosial dalam rangka sasaran non-fisik TMMD ke-117 Kodim-115 Sampit berupa pengobatan masal dan sunatan masal tersebut berlangsung di kantor desa Duren Tunggak dan kantor desa Sukamandang, Kelurahan Rantau Pulut, Kecamatan Seruyan, Tengah Kabupaten Seruyan. Dan Satgas TMMD ke-117 Kodim-115 Sampit Letkol Infantri Muhammad Tandri Subrata mengatakan program TNI Manunggal Membangun Desa atau TMMD adalah salah satu wujud operasi bakti TNI yang merupakan program terpadu lintas sektoral dan dilaksanakan secara terorganisir bersama masyarakat guna meningkatkan akselerasi pembangunan di daerah pedesaan. Dalam hal ini program terpadu TMMD ke-117 Tahun Anggaran 2023 di Kelurahan Rantau Pulut, selain kegiatan fisik berupa pembukaan jalan dan pembuatan dua jembatan, kita melaksanakan program kegiatan pelayanan kesehatan gratis kepada masyarakat khususnya di Kelurahan Rantau Pulut yang dipusatkan di kantor desa Duren Tunggak dan kantor desa Sukamandang, Ungkap dan Satgas. Wagi Min, salah satu warga di Kelurahan Rantau Pulut mengucapkan terima kasih kepada TNI serta instansi terkait yang sudah menggelar kegiatan Baksos. Warga setempat merasa sangat terbantu dengan adanya kegiatan Baksos seperti ini karena baru pertama kalinya diselenggarakan kegiatan TMMD seperti ini. Seraya berharap semoga ke depan TNI semakin jaya dan selalu di hati rakyat. Kami sangat terbantu dengan kegiatan ini dan ini menampakkan juga bahwa TNI lebih dekat dengan rakyat dan juga lebih dekat dengan masyarakat. Harapan kami agar di depan ini tidak hanya untuk sekarang ini saja, tetapi bisa berlanjut ke depannya. Tentunya bakti sosial ini diapresiasi warga di Kelurahan Rantau Pulut terutama masyarakat yang kurang mampu untuk datang berobat. Normansa, Hayat TV